Inilah video abatir yang direkam warga saat suasana usai kejadian kecelakaan maut antara mobil pick-up jenis Grand Mag Nopol BE8792CK dan truk box Mitsubishi Nopol D8438VT di Jalan Lintas Tengah, Sumatera, km 184, Kampung Gunung Katun, Kecamatan Baradatu pada Rabu 17 November 2021. Mobil pick-up mengalami rusak parah di bagian depan sebelah kanan yang mengakibatkan supir dan karnet pick-up yang bernama Wianto, 35 tahun, dan Rizki Rinaldi, 19 tahun, warga Abung, Pekurun, Lampung Utara, terjepit dan mengalami luka berat yang langsung dilarikan ke rumah sakit Zainal Abidin, Pagar Alam. Sementara mobil truk box muatan roti yang dikemudikan oleh Ganes Pal Gunandi, 22 tahun, warga Natar, Lampung Selatan, terguling yang sempat mengakibatkan kemacetan. Kasat Lantas Pores Wai Kanan AKP Zainal Abidin menjelaskan peristiwa lakalan terjadi pukul 6 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Kronologi kejadian, mobil pick-up melaju dari arah Martapura menuju Lampung Utara. Saat melintasi tikungan di kilometer 184, mobil pick-up masuk ke jalur perlawanan. Di waktu yang sama, dari arah Bandar Lampung menuju Martapura, truk box melintas dan langsung menghantam kendaraan pick-up. Saat dalam perjalanan menuju rumah sakit, nyawa Wianto supir pick-up tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Sementara satu korban sedang dirawat di rumah sakit. Sebenarnya, kendaraan trek box berjalan dari arah Bandar Lampung menuju Martapura. Sebaliknya, kendaraan pick-up berjalan berlawanan arah dari arah Martapura menuju Bukit Kemuning Lampung Utara. Kendaraan tikap yang berjalan dari arah Martapura saat menikmum memakan jalur ke sebelah lawan, ke sebelah kanan. Sehingga menyebabkan kerja-kerja kecelakaan. Untuk korban jiwa, saat anggota di TKP ada korban jiwa luka berat. Namun saat dievakuasi korban tersebut menuju rumah sakit, korban tersebut meninggal dunia dalam perjalanan. Kasat Lantas menambahkan, dua kendaraan yang terlibat kecelakaan langsung diamankan di Mapores, Waikanan. Usai dilakukan pemeriksaan oleh petugas rumah sakit, jenazah bianto langsung dipulangkan ke rumah duka di Kecamatan Abung Pekurun, Kabupaten Lampung Utara. Dari Waikanan, Deddy Tarnando melaporkan.